Salam inspiratif, salam bahagia, salam semangat buat Bapak Ibu Guru Penggerak Pendidikan di Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang terdapat beberapa miskonsepsi yang masih menyelimuti di pemikiran. Tidak semua tapi masih dimiliki oleh para guru. Nah, miskonsepsi ini berkaitan dengan apa itu yang disebut sebagai strategi pembelajaran, kemudian apa itu yang namanya pendekatan pembelajaran, lalu apa yang disebut sebagai metode pembelajaran, dan apa yang disebut sebagai teknik pembelajaran. Nah, tentu dari empat aspek ini terkadang masih memberikan sedikit kebingungan, sehingga terkadang bingung membedakan mana yang disebut sebagai strategi, mana yang disebut sebagai pendekatan, mana yang disebut sebagai metode, dan mana yang disebut sebagai teknik pembelajaran. Nah, ini menjadi hal wajib bagi para guru untuk tidak sekedar memahami, tetapi konsep ini harus dimiliki karena erat kaitannya dengan mengelola kegiatan belajar dan mengajar baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, satu contoh untuk membuka ruang berpikir kita, misalnya saya ambil sebuah kata diskusi. Maka dalam hal ini yang perlu kita kaji adalah seperti apa yang disebut sebagai strategi diskusi itu, kemudian apa yang disebut sebagai pendekatan diskusi, lalu apa itu metode diskusi, dan apa itu teknik diskusi. Nah, pasti kita sudah terbiasa dan kata-kata ini selalu ada dalam setiap hari, dalam setiap kegiatan kita. Tetapi ketika kita diberikan bagaimana kita bisa mencirikan perbedaan-perbedaan itu, terkadang konsep itu masih belum nampak begitu melekat, sehingga sulit bagi para guru untuk membedakan mana yang disebut sebagai strategi pembelajaran, lalu mana yang disebut sebagai pendekatan pembelajaran, kemudian itu metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Jadi dari soal diskusi saja, ada empat kategori yang harus bisa kita ambil inti daripada pembedanya. Yaitu yang pertama, kita sebut sebagai strategi pembelajaran. Nanti saya mencontohkan ada strategi pembelajaran diskusi. Nah, lalu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strategi itu? Bahwa strategi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga menjadi lebih efektif dan bermakna, dimulai dari start awal pembelajaran hingga di akhir atau penutup pembelajaran. Jadi dalam satu rangkaian tersebut, di dalamnya terdapat beberapa langkah-langkah. Artinya apa? Untuk mengelola sebuah kelas itu, kita memerlukan sebuah strategi khusus. Dan dalam strategi itu ada yang namanya pendekatan. Nah, itu dulu ya. Jadi, soal pendekatan, ini berkaitan langsung dengan definisi-definisi atau teori-teori. jadi kalau kita bicara soal pendekatan, maka yang ada di dalam pemikiran kita adalah konsep pendekatan diskusi itu seperti apa? Atau definisi dari diskusi itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang akan kita capai. Karena apa? di dalam pendekatan itu di sana ada beberapa konsep-konsep baik itu terpisah atau yang mungkin bisa digabungkan. Karena apa? Tahapannya di sana adalah bagaimana para guru itu mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Nanti sudah ada soal strategi. Karena kita ambil strateginya diskusi, kemudian pendekatannya diskusi itu seperti apa? Jadi, lebih daripada konsep diskusi sendiri itu bagaimana? Nah, ini. Nanti rat kaitannya dengan konseptual ya, atau definisi daripada diskusi itu sendiri. Kalau misalnya diartikan bahwa diskusi adalah proses penyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan beberapa siswa, maka di dalam kegiatan pembelajaran itu harus ada komponen tersebut. Ya, ini yang kita sebut sebagai pendekatan. Kemudian yang ketiga, yaitu soal metode. Nah, kalau kita bicara metode, berarti kita bicara soal prosedur. Kalau kita bicara prosedur, berarti kita bicara langkah-langkah pembelajaran. Ya, metode diskusi, langkah-langkah pembelajaran diskusi itu seperti apa? Apakah langsung kita diskusi? Apakah barangkali kita bentuk kelompok terlebih dahulu? Ataukah kemudian kita menunjuk siswa? Ataukah siswa sendiri yang menentukan kelompoknya? Nah, tentu ada patokan-patokan, ada hal-hal yang menyangkut ketetapan, yang kita sebut sebagai step atau tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran diskusi. Ini yang kita sebut sebagai metode atau metodik. Namanya metodik berarti sifatnya adalah periodik. Yang nggak bisa langsung terus sampai besok, kapanpun, atau setiap hari. Sehingga kalau ini dilakukan setiap hari, ya pasti memposankan. Nah, oleh sebab itu dibutuhkanlah yang namanya teknik pembelajaran. Nah, bagaimana supaya pembelajaran itu tidak menjadi bosan, maka guru harus memiliki teknik pembelajaran. Artinya teknik pembelajaran ini begitu luas. Maka guru yang baik, guru yang hebat, memiliki banyak variasi-variasi teknik pembelajaran. Kalau kita sudah bicara soal teknis, artinya adalah berbicara bagaimana membuat mereka itu menjadi gampang menerima pembelajaran yang kita berikan. Atau bagaimana guru mampu menjawab soal tujuan pembelajaran itu. Nah, tentu dalamnya ada teknik. Nah, kalau tadi berkaitan dengan diskusi, teknik diskusi sendiri yang mau diberikan seperti apa? Apakah diskusi itu berbasis FGD, forum group discussion? Apakah diskusinya nanti terlebih dahulu? Atau diskusinya di akhir? Ada banyak. Ada banyak teknik-teknik yang bisa kita gunakan. Nah, inilah Bapak-Ibu yang kita sebut sebagai teknik diskusi atau teknik dalam hal ini, kita membahas soal teknik pembelajaran. Maka dari empat komponen tadi memang berbeda. Tapi ini harus dibahami. Karena apa? Semuanya saling keterkaitan. Nah, guru yang hebat, guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan atau mencirikan yang mencirikan tentang apa atau di mana letak perbedaan yang kita sebut sebagai strategi pembelajaran, kemudian setelah itu ada pendekatan pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, dan yang terakhir ada teknik pembelajaran. Karena dari empat kategori ini, kita bicara soal apa? Kalau kita sudah bicara strategi tadi, saya menyampaikan ini adalah muatan bagaimana kita mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, di dalam kita mengelola pembelajaran, itu kita membutuhkan namanya pendekatan. Nah, pendekatan yang kita gunakan, konsep-konsep yang kita gunakan atau definisi-definisi yang kita gunakan itu bisa kita ambil, kita menggali dari berbagai macam referensi ilmiah. Lalu yang ketiga, setelah pendekatan, namanya pendekatan, kita membutuhkan yang namanya metode. Nah, di dalam metode tadi, itulah ada langkah-langkah atau prosedur pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Maka untuk membawa pembelajaran menjadi guru makna, maka tuntutannya guru harus memiliki banyak variasi teknik pembelajaran. Dan kesimpulannya adalah guru yang baik, guru yang inovatif, memiliki variasi teknik pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Salam inspiratif. Ibu bapak guru hebat.